Semenjak Toyota mengeluarkan Innova dengan harga Rp 420 jutaan, kita langsung berpikir, kita bisa mendapatkan MPV-MPV semacam ini. Sebelumnya kita sudah mereview Mitsubishi Delica, dan ini adalah Mazda Biante Sky Active. Mazda Biante, ini adalah generasi kedua, karena generasi pertamanya dia punya banyak perbedaan. Di bagian depan doang, belakangnya tidak berbeda, jadi sekarang dia punya grill yang lebih besar, dan kemarin itu dia punya second grill yang lebih besar di bagian sini. Jadi seperti orang tersenyum, sekarang grillnya pindah ke bagian atas. Tapi tidak semua orang bisa membedakannya, meskipun perbedaannya cukup banyak. Oh iya, ngomong-ngomong, Mazda Biante ini sebetulnya kita harus berterima kasih kepada Mazda. Karena gara-gara mobil ini, bayangin, Nissan memang memulai dengan Nissan Serena, dengan C24 pada tahun 2000-an awal. Tapi karena tidak ada kompetitor, sampai tahun 2012 dan 2013, modelnya masih begitu-begitu saja, hingga akhirnya Mazda Biante keluar di tahun 2012. Dan seketika juga, Nissan langsung mengupgrade C24 langsung ke C26 tanpa melewati C25. Kemudian Toyota juga ikut-ikut dengan Nav One, tadinya namanya Noah gara-gara ada grup band. Terus juga Mitsubishi akhirnya ikutan juga membuka segmen ini dengan Mitsubishi Delica. Dan kenapa gue lebih memilih untuk bermain di segmen mobil ini dibandingkan dengan Innova meskipun harganya sama. Di segmen ini dia punya fitur yang sangat mahal, yaitu electric sliding door. Ya, ini kalau kita buat sendiri ini mahal sekali. Seperti kita tahu bahwa Honda Fleet juga punya fitur seperti ini, dan bayangin saja, antara yang punya electric sliding door dan yang tidak, itu harganya bedanya jauh, padahal fiturnya tidak begitu jauh. Sekarang dari belakang. Dan di bagian belakangnya, antara yang facelift dan yang non-facelift, bedanya sangat sedikit sekali. Kita bisa lihat di sini, lampu belakangnya, kalau yang model sebelumnya itu dibikin smoke ya. Sekarang lebih dibikin berkilau. Asik. Apa coba? Nah, dia juga punya logo Skyactiv, karena untuk yang versi facelift, dia punya engine dan transmisi yang sudah dilengkapi dengan Skyactiv technology. Nah, sekarang kita ada di interiornya Mazda Bianti. Nah, kursinya cukup enak ya, terutama kalau kita pegang materialnya, kulitnya walaupun bukan kulit beneran, dia enak banget. Kursinya menurut gue terasa sedikit kecil ya, nggak sampai full gitu ya. Tapi ini enak, joknya empuk-empuk. Dan kalau Honda punya Ultrasheed, kalau dia itu apa ya, KCB ya, kursi cerdas-cerdas bodoh. Maksudnya gini, dia cerdas banget. Dia tuh bisa, punya pengaturan tuh panjang ya, kita bisa legroomnya sampai segaban-gaban gitu. panjang banget. Atau kita misalnya mau tiduran, sampai sangat terbah sekali, ini bisa. Semuanya bisa di sini. Nah, kayak gitu kita sampai tiduran banget. Dan ini juga bisa disambung sama kursi belakang. Ini kita naikin lagi. Ini kalau kita lepas ininya, dia bisa nyambung sini ya. Itu bisa jadi tidur ke belakang. Makanya kursinya cerdas. Dan dia, juga bisa jadi Captain Seed. Dia juga bisa jadi Captain Seed, tapi sayangnya, kalau dia jadi Captain Seed, dia nggak bisa jadi Captain Seed seutuhnya, yang kayak misalnya Nissan Serena, atau Toyota Nuff 1. Karena kalau kita mau jadi Captain Seed, kita geser ke samping, Captain Seed itu dia punya dua buah armrest. Tapi kalau Masda Biante, dia cuma satu. Cuma sebelah kanan doang, yang sebelah kirinya nggak ada. Jadi ini juga bisa digeser lagi. Nah, kayak gini. Kita ada sebuah aisle di tengah, buat masuk ke kursi belakang. Kita tutup lagi ya. Kalau misalnya Captain Seed, itu biasanya cuma satu masuknya. Kita masuknya itu cuma lewat tengah. Kita bisa buat ini masuknya seperti, kita kayak masuk ke Nissan Levina, atau Suzuki R3. Sekarang kita masuk ke bagian belakang. Nah, ini dia bagian kursi belakangnya. Seperti yang kita lihat, kita mau ke belakang, mau keluar. Itu juga gampang, karena disini ada tuas warna merah, kita tarik. Tinggal di tengah, kita bisa langsung keluar. Dan ini sangat lega sekali, kalau kita lihat. Tapi saya kursi belakang ini, meskipun gue rasa ini lega banget ya, kita bisa bertiga, ataupun mungkin berempat, kalau misalnya mau nekat. Sayangnya, kursinya ini, kalau kita perhatikan, dia punya, bagian bawah, itu yang sama sekali sangat pendek. Jadi, kita spasenya itu, nggak tertopeng secara sempurna. Meskipun, menurut gue sih, masih kategori nyaman. Dan, kita bisa atur, sesuka kita, legroomnya seperti apa, depan dan belakang. Meskipun ini legroom yang paling luas, di depan ini juga masih, mereka bisa duduk di depan. Masih ada space sedikit, buat kakinya depan. Dan sama seperti bagian kursi depannya. Kalau kita taruh di paling depan, kita bisa masukin, bisa rebahkan kursi belakang, hingga yang paling tidur. Benar-benar sangat rebah. Aduh. Jadi, seperti yang gue bilang, kursinya sangat cerdas, tapi, karena kecerdasannya itu, mobil ini nggak bisa jadi, sebuah mobil yang punya captain seat yang sempurna. Padahal, kalau kita beli mobil di kelas ini, kita pastinya butuh captain seat. Sekarang kita ke belakang, ke bagian bagasi. Sekarang kita lihat bagasi belakangnya. Seperti yang kita lihat tadi, bahwa mobil ini, karena punya banyak sekali konfigurasi kursi, makanya, kursinya nggak bisa dilipat, yang bagian belakang. Satu-satunya cara melipat kursi mobil ini, yaitu melipat bagian depannya. Nah, jadi, bagian bawahnya dia naik ke atas. Nggak bisa lipat ke samping, jadi kalau misalnya kita butuh bawa barang banyak, satu-satunya cara ya, kita melepas kursi belakangnya. Kita bisa buat, bagasinya itu sangat sempit, seperti ini, atau bisa membuatnya menjadi, sangat luas, dan bahkan, sangat luas sekali. Ini ada, locknya di bawah, kalau kita cabut locknya, kita bisa bikin, maju ke paling depan, untuk mendapatkan bagasi yang sangat lega. Dan dia juga punya, ban serap di bagian bawah, kayak space saver ya, jadi kecil, kurang lebih jadi seperti itu, fleksibel sih, tapi, lampu belakang nggak bisa dilipat. Sekarang kita masuk ke dalam interior depannya, seperti yang kita lihat, bawah mobil ini, apa ya, feelingnya tuh, masuk ke dalam mobil ini tuh, kayaknya, kayak berada di aquarium gitu, kacanya gede-gede, terus kacanya kayak di bawah gitu. Lihat, mobil ini punya, floor yang sangat rendah, jadi, sangat ke bawah gitu ya. Tapi atapnya tinggi banget, jadi kalau kita ngeliat ke atas nih, gila, ini headroom terbesar, yang pernah gue masukin dalam sebuah mobil. Harusnya ini bisa dibikin atapnya, selebih pendek lagi. Dan kita lihat kacanya gede, ini gede, gede, semuanya gede. Meskipun dia sudah pakai, keyless entry ya, tapi dia nggak punya, push-start stop engine button, jadi seperti delika, kita harus putar di bagian sini. rasa duduknya sih pas ya, kursinya cukup suportif, armrestnya enak, disini pas banget, kita dapet setirnya juga, posisinya pas, dia juga tilt and telescopic, tapi rasanya tetap aja, kayaknya, mungkin karena belum biasa kali ya, ngeliatnya tuh kayak surroundingnya tuh, gede banget gitu, padahal mobilnya sih, nggak lebih gede dari Alphard sebetulnya, kayak ditaruh, tarik mundur ke belakang. Sekali kita coba jalan. Hal pertama yang ketika gue masuk mobil ini, pasti kita langsung attention ke, dashboardnya, yang uber cool. Kayaknya futuristik banget ya, speedometernya, walaupun dia speedometernya bukan digital, tapi warnanya tuh, warnanya tuh kayak, gimana gitu, ada violet di belakangnya, terus pinggilan warna merah. Dan disebelah ciri speedometernya, dia juga ada MID, sekaligus pengontrol AC, dimana, kita punya kontrol AC disini, yang nggak ada layar sama sekali, layarnya disana. Jadi agak aneh sih, kalau menurut gue ya, karena jauh banget, kita ngontrol AC disini, tapi tunya disana. Dan kalau misalnya Honda punya Nano E, dia sudah punya Nano E, lebih dulu disini. Meskipun kita lihat futuristik sekali ya, desain dashboardnya, terus tombol-tombolnya ada tersembunyi di bagian sini gitu kan, kelihatannya rapi, tapi dia punya material itu yang biasa saja. Plastiknya nggak jelek, tapi harusnya bisa dikasih soft touch, karena ini udah 400 jutaan. Dan hal yang terakhir adalah, ini, head unitnya. Head unitnya, agak gimana gitu, cuma, pakai aftermarket biasa. Meskipun lengkap, ada GPS-nya juga, ada kamera mundur, dan suara juga lumayan lah. Dia merknya Alpine kan. Dan untuk versi yang sekarang, dia mendapatkan rear entertainment system di bagian atas sini. Ketika mengendarai mobil ini, seperti yang gue bilang tadi, rasanya tuh mobil kayaknya kok gede banget ya. Padahal sebetulnya, gedenya nggak beda sama mobil-mobil di kelasnya. Tapi karena desain dashboardnya seperti ini, interiornya kaca-kaca seperti ini, jadi kerasanya nih, kita dari dalam tuh kayaknya kita kecil banget, sedangkan mobil ini kayaknya gigantik. Soal steeringnya, soal ride quality-nya, memang nggak bagus-bagus amat. Karena MPV sebesar ini, lu harap handling seperti apa sih. Tapi mobil ini cukup stabil ya. Meskipun kelihatannya seperti ini, body roll-nya nggak parah-parah banget. Meskipun rasanya masih ngapal, karena bagaimanapun juga, namanya mobil keluarga itu, suspensinya harus empuk. Kita lewatin speed bump seperti ini. Itu rasanya masih doyong-doyong keluar gitu ya. Tapi suspensinya empuk. Soal performa mesin, mesin Skyactiv baru dan mesin Skyactiv yang terbaru ini, memang terasa nggak gimana-gimana banget. Tapi dibandingkan dengan model yang sebelumnya, ini sudah jauh lebih improvement. kalau kita masuk ke mode manual, ya tenaganya ya segitu-segitu aja. Nggak gimana-gimana banget. Buat nyampe 100 itu rasanya agak butuh waktu ya. Tapi, kita perlu ingat bahwa mobil ini punya tenas misi yang sangat-sangat halus. Jadi, meskipun kita geber, dia perpindahan transmisinya, itu rasanya hampir nggak kerasa. Dan perlu diingat lagi juga, mobil ini punya transmisi dengan pedal shift. Pedal shift. Seperti Mitsubishi Delica. Ngapain pakai pedal shift? MVP segede gini. Tapi ini mobil enak sih, buat dipakai keluarga gitu ya. Kalau kita buat keluar kota, atau misalnya kita mau pakai mobil ini buat jalan-jalan sama keluarga. Ini enak banget dan nyaman banget. dan untuk menikmati mobil ini, sebetulnya bukan di bagian depan. Jadi, kalau beli mobil ini, ya persetan lah, soal pengembudi. Tapi, tapi bagaimana di belakangnya? Dan memang di belakang mobil ini, sangat nyamannya suspensinya lembut. Suara kedapan juga oke. Tapi nggak gimana-gimana banget. Ini ada posis dur nih. Enak ya suspensinya ya. Lain kali pelan-pelan dikit ya, Pak. Nah, kita bisa jadi captain seat juga. Gue bilang tadi, di mana-mana boss tuh pasti pakai captain seat. Tangan di kanan, tangan kiri nih. Kayak gitu deh. Lupakan captain seat di sini. Mungkin kita harus begini, buat menikmati mobil ini. Oke. Jadi itu aja dari Autonet Max. Jadi kalau misalnya kalian punya, misalnya uang 400 jutaan, untuk membeli sebuah MPV, maka, Mazda Biante, ini tuh bisa di Alica, atau Toyota Navan, adalah pilihan yang tepat mungkin, dengan budget segitu. Tapi ingat, mobil-mobil seperti ini, adalah mobil-mobil yang, di mana kita duduk sebagai penumpang, bukan pengemudi. Dan Mazda Biante adalah, mobil yang enak, sangat nyaman sekali, sangat lega dan luas, meskipun, masih ada beberapa kekurangan-kekurangan, seperti armrest, di bagian sini, dan memudu yang kurang enak. Tapi itu nggak masalah lah, karena, untuk menjadi, untuk merasakan mobil ini, kita harus ada di bangku tengah, ataupun bangku belakang. Jadi, serahkan kepada pengemudi, dan kita duduk di sini. Jangan lupa untuk, like, subscribe, dan follow terus, autonetmax.com, untuk informasi, otomotif terbaru di Indonesia. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Terima kasih.